Pemirsa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut menerima 70 juta rupiah dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, untuk kasus jual-beli jabatan. Dalam surat dakwaan kasus jual-beli jabatan dengan terdakwa Haris Hasanuddin, uang sebesar 70 juta yang diberikan ke Lukman diduga terkait intervensi pengangkatan Haris sebagai Kepala Kanwil. Menurut Jaksa, perbuatan Lukman menerima swab itu dilakukan bersama-sama dengan Romahur Muzi yang merupakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Romi disebut memerintahkan Lukman Hakim yang merupakan KDRP3 agar tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur. Padahal Haris dinilai tidak layak lolos seleksi karena masih menjalani hukuman disiplin pegawai negeri. Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa, Haris dan Lukman Hakim bertemu pada 1 Maret 2019 di Hotel Mercure, Surabaya. Dalam pertemuan itu, Lukman menyampaikan bahwa ia akan tetap mengangkat terdakwa sebagai Kepala Kanwil Kemenak Jatim. Saat itu, Haris memberikan uang kepada Lukman sejumlah 50 juta rupiah. Usia pengangkatan Haris pada 4 Maret 2019, Haris kembali memberikan uang sebesar 20 juta rupiah untuk Lukman Hakim melalui Heri Purwanto.